Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari ulangan 8 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan, Allahmu. Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya. Dan apabila lembus sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ulangan 8 ayat 10 sampai dengan ayat 18, inti dari ayat emas renungan kita adalah, Haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Penopang Berkat. Ditulis oleh James Banks, Kisah Inspiratif. Pada tanggal 15 Januari tahun 1919, sebuah tangki raksasa berisi sirop meledak di Boston. Lebih dari 7,5 juta liter gelombang sirop setinggi 4,5 meter tumpah ke jalan dengan kecepatan lebih dari 48 km per jam, Menyapu gerbong-gerbong kereta, gedung-gedung, orang-orang, dan binatang. Sirop mungkin terdengar tidak membahayakan, tetapi hari itu hal tersebut berakibat fatal 21 orang kehilangan nyawa dan lebih dari 150 orang luka-luka. Terkadang hal-hal yang baik, seperti sirop, dapat membawa kita kepada masalah secara tidak terduga. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah yang Allah janjikan, Musa memperingatkan mereka agar tidak mencuri pujian atas hal-hal baik yang mereka terima, Apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembus sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, Allahmu. Mereka tidak boleh menganggap kekayaan tersebut diperoleh dengan kekuatan atau kemampuan mereka sendiri. Sebaliknya, Musa memperingatkan, haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan ulangan 8 ayat 12 sampai dengan ayat 14 dan ayat 17 sampai dengan ayat 18. Semua hal baik, termasuk kesehatan fisik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencari nafkah, adalah berkat dari tangan Allah kita yang maha kasih. Bahkan ketika kita mampu bekerja keras, Dia sajalah yang telah menopang kita. Marilah kita memegang berkat-berkat yang kita terima dengan tangan terbuka. Supaya kita dapat bersyukur dan memuji Allah atas segala kebaikannya kepada kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa saja kebaikan dari Allah yang Anda syukuri hari ini. Siapa yang dapat Anda tolong dengan berkat yang telah Anda terima. Hal ini patut kamu ketahui. Pada pembuka kitab ulangan, umat Israel sedang bersiap-siap memasuki tanah perjanjian. Dalam kitab terakhir yang ditulis oleh Musa ini, ia mengulang kembali hukum Taurat dan mengingatkan umat untuk mengingat segala sesuatu yang telah Allah lakukan bagi mereka. Dalam perikop hari ini, umat Israel dipanggil untuk mengingat dan menaati Allah ketika mereka menetap di tanah mereka yang baru. Karena dia telah dan akan menjadi sumber berkat mereka. Ulangan 8 ayat 17 sampai ayat 18. Allah secara ajaib membebaskan mereka dari perbudakan dan bangsa Mesir, memimpin mereka melalui padang gurun, menyediakan mana, bahkan membuat pakaian mereka tidak lapuk. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ulangan 8 ayat 18. Kekuatan di dalam bahasa Inggris memakai istilah power, yang bisa juga diartikan dengan kuasa, dalam ayat Rema yang kita baca di atas, dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa, untuk memperoleh kekayaan. Untuk mempermudah pemahaman Anda mengenai kuasa untuk memperoleh kekayaan, berikut ini ada satu contoh sederhananya, seorang yang berpakaian lusuh membawa selembar kertas dan menunjukkannya kepada petugas bang yang sedang bertugas. Petugas bang meminta kartu tanda pengenal milik pria itu, mencatatnya, lalu menyerahkan sejumlah besar uang kepada pria tersebut, pria berpakaian lusuh yang tadinya tidak punya uang ini, tiba-tiba dalam sekejap membawa uang senilai jutaan rupiah yang bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ternyata, pria ini menerima sebuah cek senilai 10 juta rupiah dari seorang teman lamanya, pengusaha kaya dan sukses yang tergerak hatinya untuk menjadi saluran berkat bagi pria tersebut. Apa yang membuat petugas bang berani menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah yang diambil dari rekening bank yang bukan milik pria tersebut, lalu memberikannya kepada pria tersebut, karena dalam kertas cek tersebut ada tanda tangan dari si pemberi cek, dan karena si pemegang cek bisa menunjukkan kartu pengenal yang sah dan masih berlaku, bukan karena sang pria memiliki uang di bank, tetapi karena ia memegang kuasa untuk menarik uang dari bank. Begitu juga lah yang terjadi dalam hidup kita ketika kita menerima kuasa untuk memperoleh kekayaan dari Tuhan. Kita mungkin bukan berasal dari keluarga yang kaya, kita mungkin selama ini hidup serba pas-pasan atau bahkan kekurangan, tetapi ketika kita bisa mengakses kuasa dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan, maka hidup kita akan diubahkan menjadi penuh kelimpahan, berkat serta anugerah dari Tuhan, sehingga hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Hari ini, mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengakses kuasa untuk memperoleh kekayaan dari Tuhan. Satu hal yang perlu Anda perhatikan, mintalah dengan hati yang bersih, tulus, demi untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan untuk ambisi pribadi atau nafsu Anda saja. Percayalah bahwa pasti Tuhan akan menunjukkan caranya kepada Anda dan Anda akan menikmati berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Doa saya menyertai saudara sekalian, selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini, terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!